Kita jarang ketemu langsung, jangan sampai di jalan kita ketemu baku tabrak, oh ternyata ini dosen saya, ini mahasiswa saya. Makanya kalau misalnya nanti kuliah-kuliah online, jangan sering dimatikan videonya, supaya dosennya tahu, oh ini mahasiswa saya. Begitu juga mahasiswa, jangan sampai ketemu di mal, di pasar, baku senggol, oh ternyata bapak itu yang mengajar saya. Ini yang ditakutkan kalau tidak ada interaksi. Terus yang berikut, ini sebagai materi terakhir, terkait dengan e-learning, atau biasa kita sebutnya, LMS dan LSN itu konteksnya berbeda, LMS itu adalah LMS itu adalah LMS dan LSN itu adalah LMS Social Networking. Ada banyak, ada model, ada krawlin, ada dokes, ada docebo, dan sebagainya. Saat ini setiap universitas sudah punya, karena itu satu kewajiban dari Dikti. Kalau setahu kami yang di UNHAS itu namanya Sikola, kalau kami di UNHAS namanya Aksara. Akses perkuliahan dalam jaringan. UGM itu namanya, di Mantara kok tidak salah, jadi beda-beda namanya. Tapi platformnya sama saja, menggunakan model, krawlin, dan sebagainya. Juga kita biasa juga mengenal ada namanya LSN, Learning Social Network. Ini biasanya ada namanya Edmodo, ada psikologi, ada Google Class, ada kelas C, dan sebagainya. Jadi itulah nanti yang akan dipergunakan oleh dosen kita untuk melakukan pembelajaran e-learning. Untuk di sesi ini, saya cuma memperkenalkan tiga yang sering digunakan oleh teman-teman dosen di Uniboss, baik itu level S1, S2, maupun S3. Ada namanya Edmodo, ada namanya Google Class, ada namanya Model. Jadi inilah tiga yang sering dipergunakan oleh dosen kita untuk melakukan pembelajaran e-learning. Yang pertama adalah Edmodo. Jadi Edmodo ini bisa kita akses di link edmodo.com. Ini kita harus mendaftar menggunakan email. Kalau pertama kali silakan sign up, mendaftar akunnya. Kalau sudah, kita sudah punya akun Edmodo, tinggal kita menunggu kode kelas yang diberikan oleh dosen kita. Terus yang berikut ada namanya Google Class. Ini sudah hampir semua menggunakan karena sangat mudah. Kalau teman-teman sudah menggunakan Android, pasti sudah bisa mengakses Google Class ini. Jadi kalau misalnya yang tidak menggunakan HP Android, silakan mendaftar menggunakan email berbasis Gmail. Jadi kalau ada emailnya berbasis Gmail, sudah bisa mengakses Google Class. Cara masuknya tinggal sama dengan email. Tinggal kita klik Google Class.com, sudah masuk sama kalau kita membuka email Google kita. Ini contohnya kalau sudah masuk, sudah otomatis kita akan diberikan kode akses untuk kuliahnya. Nanti dosen akan memberikan kode supaya kita masuk di kelasnya. Terus yang terakhir adalah model. Ini model, ini sudah aplikasi kampus. Ini untuk di Uniboss, kita bisa akses di laman lms.uniboss.ac.id. Ini kita sudah masuk, nanti kalau sudah dibagikan kelasnya, nanti ada operator yang akan memberikan username dan passwordnya. Nanti kita login, klik login, nanti kita masuk. Kalau sudah masuk, akan kelihatan kelas yang akan kita masuki. Sesuai dengan jadwal dan sebagainya. Ini contohnya kalau sudah masuk, ini ruang-ruang kelas. Mungkin itu Pak Harifuddin yang bisa saya share untuk sementara. Saya dengan misalnya ada diskusi, saya mengikut kepada. Saya kembalikan Pak Dr. Harifuddin. Terima kasih Bapak Dr. Sutia Budi atas paparan materinya dan memang Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, mahasiswa pasca S2 dan S3. Konsep pembelajaran e-learning ini memang sedang marak dan banyak pilihan alternatif yang bisa kita gunakan di pasca ini nanti. Untuk berikutnya, terkait ini, nanti proses pembelajarannya akan kita jalani dan dalami bersama sehingga kita makin lama akan makin mahir. Nanti juga pasca menyediakan pelatihan kepada mahasiswa baru terkait penggunaan tools-tools dalam pembelajaran e-learning ini. Terima kasih Bapak Budi. Saya pindah dulu ke materi berikutnya, nanti sekali lagi dirangkum dalam bentuk tanya-jawab di sesi akhir. Kita akan pindah ke materi berikutnya, tentang kurikulum pasca sarjana Unibos. Ini juga agak teknis dan ini memang perlu mendapat perhatian dari teman-teman mahasiswa pasca dan akan dipaparkan oleh Bapak Asisten Direktur Pasta Sarjana, memang bidangnya di sini. Bapak Dr. Samsul Bahari, SOS MSC. Olehnya itu, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Bapak Asdir untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur dan teman setia, namanya kita secara online untuk mengikuti peluang umum pada hari ini. Yang saya hormati dari jauh juga ada Pak Dr. Mursal, KPS Prodi S3, mereka. Dan saya hormati Bapak Toto Hasanuddin Bermang, juga secara online mengikuti kegiatan ini. Bapak dan Ibu KPS yang hari ini sempat hadir bersama kami di Aula Aksa Mahmud, Lantai 9, Godung 2, Perampas Satu Jangan, Universitas Boswa, Makassar. Pada sore hari ini saya diberikan materi yang sangat teknis tentang kurikulum masa studi dan kurikulum masa studi, program Pasca Sarjangan Universitas Boswa. Kenapa dikatakan teknis? Karena masalah kurikulum adalah sebuah masalah yang sangat menentukan, bukan hanya nasib penjadikan diri, tetapi juga akan menentukan nasib peserta diri atau mahasiswa. Sehingga dalam proses perumusan kurikulum itu tentu akan banyak melibatkan orang. Siapa yang dilibatkan dalam proses perumusan kurikulum? Yang pertama adalah mahasiswa dan semua stockholder yang punya pentingan di dalam kurikulum itu. Sehingga kurikulum tidak serta-merta dilahirkan untuk diajarkan di perpenting, tetapi punya pemikiran yang matang untuk menemuskan Sampai kepada pemikiran tentang luarannya bagaimana yang kita akan hasilkan dalam menemuskan kurikulum itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi, bicara tentang kurikulum, di perumahan pasar sarjangan kita mencoba mendesain sebuah atmosfer akademik dengan dua pola. Yang pertama yaitu kita menjaga hubungan yang sifatnya kultural dan yang kedua kita menjaga hubungan yang sifatnya kultural. Bagaimana hubungan yang tinggal kultural dan bagaimana hubungan yang sifatnya kultural itu. Hubungan yang sifatnya kultural di mana setiap orang-orang yang bekerja di pasar sarjangan dalam mengawal kurikulum ini, dia bekerja berdasarkan struktur yang ada. Sehingga dengan secara tegas, semua akan bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan transparan. Di samping itu, kita juga menjaga kekeluargaan, membangun persahabatan. Karena saya yakin dengan cara-cara seperti ini, ketepukan itu akan dengan mudah. Baik menjalin kedekatan antara dosen dengan dosen. Dosen dengan struktural, mahasiswa dengan dosen, dan mahasiswa dengan mahasiswa. Dengan cara ini lalu kemudian, kita tidak harapkan ada di antara kita yang tidak memperoleh informasi, ada karena kegakuan pola kultural itu. Pola struktural itu. Sehingga ada pola kultural yang kita bangun, ada jurang, atau tidak ada cara di antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa dalam artian yang pasti. Dalam artian yang bertujuan untuk menimba ilmu pertahuan yang kita harapkan di perlampasasar sarjangan. Saya diuntungkan dengan umat itu sebelumnya, yaitu yang pertama Pak Direktur, yang banyak mengelepas secara teknis materi tentang perikulum, lalu kemudian masuk ke Mugit, masa studi, karena kita yakin bahwa faktor jurnal juga itu kadang-kadang menghambat orang dalam menyelesaikan studi. Lalu kemudian masuk Pak Budi dengan memaparkan sistem perpilihan dengan cara lainnya. Saya kira perangkat-perangkat ini akan mempermudah kita untuk mengikuti jadwal pemikulum dan mata kuliah serta proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan. Ada perbedaan prinsip antara proses pembelajaran di masa normal dengan di masa sekarang. Kalau tahun lalu penyambutan Mabah dilakukan secara langsung di aula ini. Aula Aksan Mahmud yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa perampasasasar jana, tetapi di tahun ini kita dengan terpaksa ikuti dengan cara online. Itu berarti bahwa segalanya ada yang membatasi dan ada yang mengatuk kita. Sebab seandainya hanya kita yang mengatuk kita, maka pasti kita yang berniat untuk masuk di perampasasas jana. Ingin buliah secara normal, secara langsung di kampus ini. Tetapi realitasnya dengan terpaksa hari ini kita menyelenggarakan proses pendidikan pembelajaran. Dengan cara lain, yang kita ikuti sekarang ini diawali dengan penyambutan Mabah kepada Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian sudah nesmi menjadi mahasiswa perampasasasar jana. Sehingga secara terbuka, Bapak dan Ibu tentu berharap memahami dan mengatahui kira-kira apa yang akan dilakukan di pasca serjana. Maka pada hari ini salah satu tujuan untuk menelenggarakan penyambutan Mabah ini supaya diberikan pemahaman awal tentang pasca serjana secara umum dan kurikulum secara khusus serta proses-proses pembelajarannya. Inilah tujuannya kita lakukan hari ini. Karena faktor-faktor yang tidak pernah kita duka, yang kita alami saat sekarang ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya diuntungkan oleh pemateri sebelumnya yang sebagian besar dibahas secara teknis tentang kurikulum, percepatan proses pembelajaran, dan lain sebagainya. Tetapi ada yang saya ingin sampaikan supaya kita tahu lebih awal, apa itu isi-misi program pasca serjana. Ini penting. Karena isi ini menjadi mimpi besar kita. Bukan hanya mimpi besar program pasca serjana dan seluruh jajarannya, tetapi semua elemen harus punya mimpi yang sama. Sehingga punya tanggung jawabnya yang sama untuk memunjukkan mimpi. Siapa elemen ini? Yang pertama, kalangan struktural, dosen, mahasiswa, bahkan sampai di klien di servis juga harus memahami. Karena kalau ada salah satu elemen yang tidak memahami, di mana elemen itu adalah merupakan subsistim dari kita semua, maka pasti kegiatan akademik akan menjadi bergabung. Visi program pasca serjana yaitu menjadikan program pasca serjana untuk sosok-sosokan, menjadi unggul dalam pengembangan dan penerapan pengetahuan dan teknologi yang berjiwa entrepreneur dan merasakan global. Ini menjadi mimpi kita bersama. Bagaimana orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjiwa entrepreneur, jadi yang mau dibangun ini jiwa entrepreneur kita. Karena kalau misalnya hanya sekedar teori saja entrepreneur itu sudah diselesaikan di S1, sehingga orang-orang yang selesai kuliah di S1 itu sudah memiliki pemahaman tentang entrepreneur. Tetapi bagaimana jiwa kita terbangun di dalamnya berada yang namanya jiwa entrepreneur, jiwa biar usaha. Dan yang kedua, beruasan global. Tentu uasan global ini, kalau kita analogkan kehidupan sekarang, itu cekupannya sangat kawasan. Tetapi yang kita harapkan, setiap alumni yang dilahirkan oleh perangkat sasarjana, tidak hanya memiliki kemampuan yang bersifat lokal, tetapi dia juga memiliki kemampuan yang bersifat nasional, bahkan internasional. Itulah sebabnya sehingga isi ini menjadi harapan kita, sehingga begitu Bapak dan Ibu selesai menemukan pendidikan dan pengetahuan di perangkat sasarjana, maka hampir dipastikan, ikut mewarnai setiap kekerjaan yang ada atau yang dilahirkan di tempat kerjaan yang bersifat. Ikut mewarnai setiap pekerjaan atau ketanggung jawab yang diserahkan kepada yang bersifat. Karena bekal nyimpi ini, maka dia pasti akan memiliki yang akan memiliki kemampuan yang bersifat. Terima kasih. Sampai ke depan, kita masih merumuskan proposat untuk mengembangkan, menambah program studi. Yang sekarang lagi dalam tahap evaluasi oleh E2DT, yaitu program studi ilmu hukum dan program studi ilmu administrasi negara. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, insyaAllah kita memiliki program istri, sebanyak tiga prodi, yaitu PWK, ilmu hukum, dan administrasi publik. Begitulah dengan prodi, pengembangan prodi S2. Dalam waktu singkat, yang sekarang dalam proses penyelesaian proposal, yaitu S2 magister akuntasi, S2 magister sivil, dan beberapa prodi-prodi lainnya. Sehingga ke depan ini akan tetap berkembang, sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman saat sekarang ini. Secara struktur yang saya simpun tadi, ini ada strukturnya yang saya tampilkan di sini, Pasca Sarjana itu sejajah dengan rekan Lembaga Penyembinan Mutu dan LPPN. Di bawah Pasca Sarjana ada asisten direktur, kemudian ada staff, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya itu ada program studi, yang tadi saya singgung, dan sekarang sementara jalan, itu delapan program studi. Semua program studi ini sudah terakreditasi, tetapi tiga di antaranya dalam proses reakreditasi, yaitu S3, S3 PBK, Bahasa Inggris, dan PGSD. Karena praktis secara otomatis, setiap program yang terbuka sekarang itu akreditasi C. Tetapi kan kita tidak harapkan ada alumni yang dihasilkan dari sebuah program studi yang akreditasi B. Di akreditasi C, kita akan semuanya mengeluarkan alumni dengan akreditasi B. Nah sekarang saya sedikit bicara tentang kurikulum. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan seperangkat rencana mengenai tujuan isi bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai penyelenggaran penyelenggaran kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kenapa dikatakan mencapai tujuan pendidikan tertentu? Karena di dalam pendidikan yang ada di Indonesia ini ada beberapa disiplin. Kita saja di PWK, di perangkat serta jalanan ini sekarang ada tujuh, ada delapan, perangkat serta jalanan ini. Ada yang namanya kurikulum wadib. Kurikulum wadib ini jumlahnya 29. Nanti ada mata kuliah kegiatan, ada seminar proposal, ada seminar hasil, ada ujian tesis, atau ujian tutup. Kenapa seminar hasil dan seminar proposal ini dikatakan seminar? Karena dalam kegiatan seminar proposal dan seminar hasil adalah sebuah bentuk kegiatan di mana semua baik mahasiswa, dosen, penguji, pemimpin, diperbolehkan untuk ikut. Untuk punya andil, ikut melakukan pengayatan terhadap kajian-kajian yang diteliti oleh mahasiswa. Jadi boleh, saya ini boleh memberikan masukan. Lalu kemudian ujian tutup itu adalah ujian yang orientasinya kepada keinginan dan ujian yang berkaitan dengan tesis kita. Mata kuliah dasar, kelompok mata kuliah, ada mata kuliah dasar yang jumlahnya 15 SKS, mata kuliah kemigisderan jumlahnya 14 SKS, tugas akhir 9 SKS, dan mata kuliah pilihan 4 SKS. Mata kuliah pilihan 4 SKS ini terdiri dari 4 mata kuliah, berarti kalau mata kuliahnya, setiap mata kuliah pilihan itu 2 SKS, maka setiap mahasiswa memperlankan mata kuliah itu paling tidak 2 mata kuliah. Untuk mata kuliah pilihan. Kemudian masa studi, masa studi tadi sudah disinggung oleh pemungin, masa studi itu minimal 1 tahun 10 bulan. berarti berapa bulan? 1 tahun 10 bulan. 12 bulan. Minimal 20 bulan. Minimal 20 bulan. Maksimal 4 tahun. Cara perhitungannya bagaimana? Cara perhitungannya, itu berdasarkan SK Rektor. Jadi ketika mahasiswa mendaftar, lalu dinyatakan lulus, kemudian keluar SK Rektor, untuk menetapkan mahasiswa yang bersangkutan, untuk menjadi mahasiswa bersuat, dari tanggal itulah menjadi patokan. Untuk perhitungan, perhitungan 1 tahun 10 bulan ini. Kemudian, maksimal 4 tahun. Berarti orang kuliah, dikurangkan pasal sedana UKS 2, maksimal 4 tahun. Kalau disampaikan bahwa maksimal 4 tahun, berarti ada jangka waktunya. Jangka waktunya itu ketika lewat, mau 1 hari, mau 2 hari, itu tidak ada tawar-menawar. Kenapa? Karena sistem memantau kita. Sistem mengatakan bahwa begitu Anda lewat, maka hilang. Kita punya data di pantalan data ini. Jadi, tidak bisa lagi ada aktivitas kalau lewat. Hal ini biasa sangat sering terjadi untuk mahasiswa pasal serjana dan kita inginkan untuk angkatan ini tidak ada yang berulang seperti itu. Tahun lalu, dengan terpaksa kurang lebih, ada 30 mahasiswa yang DO. Kenapa? Karena lewat masa sepulinya. Kenapa lewat? Banyak faktor. Yang pertama, faktor tidak tugas, ada yang karena faktor keluarga, ada karena faktor proyek, dan seterusnya. khusus PWK itu karena banyaknya proyeknya, maka biasanya kalau dia kuliah, sambil kuliah, kerja proyek, dia lupa. Dia lupakan kuliahnya. Dia lupa kalau sudah lewat masa sekininya. kita telpon, diingatkan, dia janji, tetapi juga setiap saat dia lupa. Jadi, saya harapkan, atau kami harapkan, Bapak dan Ibu sekalian, tidak terlulang apa yang dialami oleh mahasiswa sebelumnya. saya ambil contoh ini, saya ambil contoh ini, timeline perkuliahan Magister PWK, kalau kita bisa pantau bagaimana proses akademik, ini materinya Pak Dr. Sapri, Ketua Prodi Magister PWK, di semester pertama, di semester pertama, kurang lebih ada enam mata kuliah. Ada dua mata kuliah umum, yang sifatnya disajikan untuk semua prologis yaitu filsafat dan metode penelitian atau penulisan karyanya. Metode penelitian. Kenapa disajikan di semester pertama? Karena kita harapkan, semua tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa dari mata kuliah ini, itu berkaitan dengan rencana penelitian. Makanya, di semester pertama diharapkan sudah ada sinopsis. Bahkan kalau PWK itu mewajibkan setiap mahasiswa yang mau mendatang di program S2 PWK maupun S3, itu lebih awal dia harus menyiapkan sinopsis. Sinopsis ini menjadi bekal untuk menjadi kagian pada saat dia diwawancarai, pada saat sesuawancara, sampai nanti mungkin ini sudah menjadi bagian yang terpentin yang membekali yang bersama untuk memasuki mata kuliah yang orientasinya setiap tugas dari mata kuliah itu sudah ada kagian-kagian yang berkaitan dengan penelitian. Begitu selesai semester dua, maka semester pertama, maka selanjutnya memasuki semester dua. Di semester pertama ini kurang lebih ada enam mata kuliah. Kemudian di semester dua ada lima mata kuliah, termasuk diantaranya mata kuliah-kuliah ada di sini. Di semester dua ada tugas tambahan. Tentu tugas tambahan di sini tujuannya untuk memberikan pemahaman secara kompulensi terkait dengan tugas-tugas yang lain. Misalnya harus ada jurnal, harus ada harus ada jurnal, dan sebagainya. sehingga di semester kedua kita kurang pasap janan menyelenggarakan pelatihan tentang pembuatan jurnal atau artikel. Di sini, di semester dua juga diharapkan sudah lahir SK untuk dosen pembimbing. Kenapa bisa cepat lahir SK dosen pembimbing? Karena sudah ada graf yang kita kaji dari semester pertama. Bahkan kalau saya lihat dari dosen-dosen pengajaran metodologi penelitian, sudah ada rekomendasi judul yang akan diteliti oleh mahasiswa pada saat dia masuk semester kedua. Di semester kedua diperdalam, lalu kemudian di semester tiga mahasiswa yang bersangkutan sudah boleh menyelenggarakan seminar proposal. Jadi sudah bagi yang sudah memiliki proposal, di awal semester tiga sudah bisa seminar proposal. Setelah bahkan sebelum seminar proposal, kita harapkan waktu masa normal dulu, sebelum COVID-19 terjadi, kita setelah banding dulu. Kita setelah banding. Setelah banding tidak hanya dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Tentu ada pilihan. Pilihan-pilihan ini karena mungkin terkait dengan tugas dan lain-lain sebagainya. Tetapi tahun lalu waktu Bapak Koordinator Dua Dikti memberikan ceramah di sini, beliau menyampaikan bahwa sangat kasihan kalau ada masuk pasar sedana wawasannya, wawasan kilometer empat. Beliau menyampaikan begitu dengan coba. Yang mana wawasan kilometer empat? Itu karena dia hanya dari tempat beratnya atau dari distansinya lalu kuliah di kampus. Kampus ini kebetulan tempatnya di kilometer empat. Makassar. Melisa sempat lima ini tempatnya di kilometer empat. makanya beliau dengan candang mengatakan bahwa kasihan kalau ada alumni pasca hanya memiliki wawasan sebatas di kilometer empat. Bagaimana wawasan sesuai dengan visi kita yaitu perwasan global maka mahasiswa harus memahami dan mengetahui hak-hak yang terkait dengan ilmu pengetahuannya tentu dengan cara melihat orang. Bahkan di dalam islam itu yang saya tahu dikatakan bahwa jelajahilah duniaku engkau akan tahu kebenaran kebesaran disampaikan seperti itu. Maka memang kita diharapkan untuk menjelajahi dunia ini sehingga kita memiliki wawasan global maka kita lebih dipaham bahwa ada yang mahasiswa yang mengatur segalanya. Saya kira apa yang kita lakukan ini pasca ini sangat penting tetapi di saat sekarang di era yang tidak normal era COVID ini dengan terpaksa kita cari dalam agar mahasiswa mengikuti seminar nasional dan seminar internasional secara melayu dan itu bersertifikat sebagai pengganti bahwa ia bersangkutan tetap memprogramkan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasca sarjana yaitu perawasan global lalu kemudian di semester 4 kita bisa yakin bahwa di semester 3 ini selesai proposal di awal semester 3 kita susun proposal kurang lebih kita susun penelitian urus surat penelitian melakukan penelitian dan menyusun tesis kita berharap di awal semester 4 sudah bisa seminar hasil sudah bisa seminar hasil tentu setelah seminar hasil kita harapkan juga dari tesis itu artikel ini sudah ada tadi disinggung oleh Pak Direktur dan ada pertanyaan dari mahasiswa apakah di semester awal sudah bisa ada perencanaan untuk artikel itu bisa saja bisa saja tetapi kalau kita harapkan dari hasil penelitian itu sebuah artikel maka artikel itu dipersiapkan pada saat kita memasuki semester keempat atau menjelang kita menelesaikan studi atau menjelang kita melakukan seminar hasil setelah setelah seminar hasil kebijakan peroran pasar sarjana maka karena kita akan lahirkan sebuah karya ilmi yang berubah maka begitu selesai seminar hasil maka selesai seminar hasil kritikan dari penguji pembimbing maupun peserta seminar lainnya maka diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki setelah diperbaiki diuji plagiat melalui turnitin yang dilakukan oleh gugus mutu peroran pasar sarjana lalu kemudian diteruskan untuk kegiatan seminar atau ujian tesis atau ujian saya kira ini sama penjabarannya yang tadi sebaran mata kuliah struktur mata kuliah berdasarkan kurikulum nah saya jelaskan apa yang dilakukan pada saat normal yang dilakukan pada saat normal kuliahan dilakukan di kampus kalau kita memiliki kebijakan kuliah itu dilakukan sabtu dan minggu misalnya sabtu dan minggu ada juga kuliah reguler ada kemudian kita lakukan pelatihan penyusunan artikel studi banding dan ujian tesis semua proses ujian dilakukan di kampus di era COVID maka perpilihan dilakukan secara virtual ada melalui alat-alat untuk melakukan perpilihan secara dari pelatihan penyusunan artikel juga nanti secara virtual pasti dibanding dikomponisi ke webinar tadi saya jelaskan lalu kemudian kita ujian tesis di era new normal perkuliahan dilakukan di kampus kita harapkan ke depan kalau misalnya hari ini kita masih kuliah dari kuliah online mungkin sebegitu ada kebijakan penur sudah boleh di sekolah atau sudah boleh kuliah di kampus maka dengan terpaksa dan kita harapkan mahasiswa kuliah di kampus tentu tidak semuanya karena menyesuaian mungkin kita salam-salam apakah minggu ini kita kuliah di kampus minggu depannya kita kuliah secara taring semua bisa dilakukan kenapa itu dilakukan karena kita harapkan kampus ini betul-betul menjadi tempat untuk berproses karena kalau misalnya tidak ada proses jangan sampai kita seperti yang dikhawatirkan banyak orang yang dikenal dengan istilah sekolah tiada tapi jasa ada penurut sasbosoa dipastikan bahwa tidak mengenal yang seperti karena hanya dengan proses kita bisa melahirkan seberdayaan selalu saya mengatakan bahwa yang kita terdepankan yang kita terdepankan itu adalah bagaimana memperbaiki proses hasil hasil dari proses itu dia akan menghasilkan nilai A B, C, D, E tidak usah kita pertentangkan juga nilai A dan seterusnya tetapi yang perlu kita lakukan pemenahan apakah imunnya kita saya kira Bapak dan Ibu sekalian secara keimuan sudah ada bekal yang sangat terbiasa karena dalam paradigma pembelajaran yang dulu sifatnya teacher center learning pembelajaran bertumpu pada dosen sekarang menjadi SCL student center learning pembelajaran bertumpu pada mahasiswa sehingga kalau kita rata ilmu pengetahuan yang kita akan dapatkan di kampung misalnya 100% maka usaha mahasiswa itu hampir dipastikan lebih dari 90% itu usaha mahasiswa sendiri makanya sebagian besar yang kita akan lakukan dalam bentuk tugas dan lain-lain sebagainya dosen dengan metode SCL ini hanya sebagai fasilitator saja bagaimana menjembatani kepentingan mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan yang sumbernya dari mahasiswa dari media yang bisa kita akses sekarang atau dari diskusi dari teman yang lain ini saya mau singkul sedikit menangkut masalah pembayaran rincian perguliaan rincian pembayaran untuk perguliaan kurang persesedan yang dihitung di sini hanya yang kuliahnya 2 tahun atau 4 semester kalau dia 4 semester misalnya diimah hukum dia selesai kita harapkan dengan biaya yang 34.800.000 kalau PBK 38.800.000 administrasi 33.800.000 dan seterusnya dan seterusnya dengan kebijakan sekarang yaitu uang pangkal bisa dibayar dua kali 2,5 di semester awal dan 2,5 di semester kedua lalu kemudian uang BPP biaya penyelenggaran pendidikan atau uang semester itu bahkan sekarang dengan kebijakan yayasan itu kita diberikan kemudahan dengan mengansur setiap bulan 100 ribu eh 1 juta rupiah yang penting pada saat kita mau mengikuti final test atau ujian akhir semua kewajiban para semester perjalanan itu harus diselesaikan kenapa harus diselesaikan karena dosen yang akan meng-input data secara online tidak bisa ter-input datanya Bapak dan Ibu atau ter-lock apabila tidak mengelesaikan kewajiban itulah sistem yang berlaku di Universitas Posoan semua pembayaran dilakukan melalui secara kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa akhir-akhir ini memang kita banyak mendapat rumah dan mahasiswa utamanya terkait dengan ritual untuk digunakan dalam pembayaran BPP dan SPP bahkan ada uang registrasi ada kendala memang di sistem bahwa akhir-akhir ini kita melakukan perbaikan sistem informasi akademik makanya ada hambatan sedikit dan sampai sekarang masih ada di antara kita yang belum melakukan pembayaran saya kira tidak ada masalah begitu nanti mungkin kalau ada dialog bagian IT akan menjelaskan ini sehingga nanti tidak ada masalah kedepannya saya perlu sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bagi yang sudah melakukan pembayaran maka sudah bisa melalui staff administrasi untuk meminta KRS bagian administrasi sudah melakukan printout KRS semester pertama bagi Bapak dan Ibu yang sudah melakukan pembayaran kami tidak bisa melacak karena sistem ini belum bagus kami belum bisa melacak siapa jangan sampai kami tidak memperlukan akses atau informasi tentang pembayaran Bapak dan Ibu sekalian kami minta maaf itu diberikan informasi kepada staff bagian uang di dalam proses sekarang ini ada standar personal prosedur yang Bapak harus lewati ini kami pajan di lobby pasca sarjana bisa dilihat semua mulai dari seminar fokusal seminar hasil disampai kepada di ini saya coba tampilkan hasil pembayaran kami ke beberapa negara yang kita berhubungi dalam rangka setaribanding bahkan terakhir kita melakukan setaribanding sekaligus kapat kerja kenapa kapat kerja dipadukan dengan setaribanding karena kita ingin mendapat input yang banyak dari mahasiswa yang mengikuti setaribanding ini sekarang bahkan beberapa mahasiswa yang sudah mendapat untuk ingin ke Dubai ingin ke Australia dan seterusnya tetapi kita siapkan fasilitas untuk teribanding dalam saya kira demikian pengantar diskusi saya kembalikan kepada Bapak terima kasih Bapak Asdir satu atas keparan materinya dan kita masuk ke sesi pertanyaan di ruang chat sudah ada ada tiga empat pertanyaan yang saya masuk ini saya bacakan ini saya lihat ada pertanyaan untuk Bapak pembicara pertama apakah sudah ada penelitian terkait pembelajaran online tentang ke efektif efektivitasnya terhadap perkembangan kognitif dan efektif mahasiswa ini untuk Pak Budi ini juga di ruang chat terus untuk pertanyaan ke Pak Asdir satu apakah ada kebijakan dalam pemenuhan target kurikulum normal selama pembelajaran online yang kedua bisakah dijelaskan metode studi banding dengan cara sistem webinar terutama pada pro di PWK terus pertanyaan ketiga ini yang menarik pertanyaan ketiga apakah ada kebijakan selama pandemi ini apakah ada kebijakan supaya bisa kuliah tetap muka begitu meskipun hanya dua kali dalam sebulan mohon penjelasannya Bapak asbir satu saya kira sudah bisa dimengerti saya persilahkan dulu kepada Bapak Doktor Sutia Budi untuk memberikan jawaban silakan Pak Budi terima kasih Pak Sektor Harikudin jadi di chat ada pertanyaan ke kami terkait dengan masa pandemi ini memang pandemi ini bahasa kami mempura-pura perondakan tata kehidupan kita termasuk di dalam konteks pembelajaran di dalam proses pembelajaran itu biasanya kita mengenal tiga aspek komponen termasuk penilaian ada konektifnya ada afektifnya ada psikometriknya kalau konektifnya itu terkait dengan kecerdasan intelektual bagaimana dia mampu memahami menjelaskan menganalisis sebuah permasalahan sebuah ilmu yang diberikan kalau terkait dengan afektif itu adalah kecerdasan emosionalnya bagaimana kejujurannya bagaimana kedisiplinan dan sebagainya sedangkan psikometriknya itu bagaimana apa motoriknya bisa kita kembangkan jadi kalau saya lihat di sini Pak Harifudin ada dua konteks yang pertama pertanyaannya apakah ada atau metode apa saja yang bisa dilakukan terkait dengan penelitian di masa pandemi ini memang harapan kita pandemi di akhir tahun ini sudah selesai itu harapan kita sehingga kita menghadapi kehidupan normal kembali tidak yang saat ini new normal kalau ditanya apakah ada banyak banyak jenis-jenis penelitian di masa pandemi ini ada namanya meta-analisis ada namanya kalau meta-analisis itu kita tidak banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat atau sampel penelitian kita kita melakukan uji-uji studi literatur penelitian-penelitian yang serupa jadi banyak bagaimana kita melakukan judikal review atau membandingkan literatur literatur yang sudah ada itu juga sebagai salah satu metode-metode penelitian jadi nanti tergantung konteks penelitiannya apakah nanti itu penelitian kualitatif atau kuantitatif itu jadi banyak tidak perlu khawatir misalnya teman-teman dari fakultas hukum Pak bagaimana saya mau mencari responden kalau responden saya ini tertutup tidak mau menerima kami jadi banyak banyak metode yang bisa kita lakukan terkait dengan pertanyaan bagaimana mengukur aspek konektif dan efektif dalam proses pembelajaran termasuk penelitian memang disinilah tantangan kami di dosen di guru untuk mengukur apakah misalnya sebuah tugas dikerjakan dengan benar jadi sekarang ini sudah banyak aplikasi tadi yang disampaikan oleh Pak Asdir ada namanya turnitin jadi tanpa turnitin juga sebenarnya kita bisa menilai apakah yang mengerjakan tugasnya ini adalah mahasiswanya sendiri nah ini kalau teman-teman dari kepolisian lebih jauh lagi banyak aplikasinya ini dua hukum kan banyak dari kepolisian jadi pasti juga ada polisi digital jadi kami di dosen bisa mengenali ini mahasiswa mengkopats atau copypaster tugasnya siapa atau sekedar mengambil dari internet itu saat ini kami bisa melacak oh ini yang buat si ini kemudian dikopi oleh si ini diperbanyak oleh si ini nah itu bentuk-bentuk untuk mengukur terkait dengan konektifnya efektifnya bagaimana ini terkait selain tiduran termasuk kedisiplinan misalnya nanti ada dosen memberikan tugas diberikan waktu satu pekan ternyata banyak yang lewat dengan berbagai macam alasan pak jaringanlah kotaku habis dan sebagainya kalau yang begitu masih bisa kita toleransi tetapi kalau tanpa alasan jarak atau kota kemudian tugasnya tidak dikumpul dengan baik ya pasti aspek efektifnya juga dipertanyakan mungkin begitu untuk sementara Pak Harifudin terima kasih Bapak Dr. Sutia Budi berikutnya saya persenang kepada Bapak Asdir satu untuk menjawab hal-hal teknis ini terima kasih terima kasih Bapak dan ini ada pertanyaan saya ulangi apakah ada kebijakan dalam pemenuhan kudikulum di era pandemi di era yang tidak normal tidak ada tidak ada materi atau kudikulum yang tertinggi sekalipun kita kuliah dengan pelaksanaan tidak ada Bapak dan bahkan saya kira dengan kegiatan pembelajaran secara lain LN yang dibahas oleh Pak Budi tadi tidak hanya memberikan materi yang kita lakukan sekarang tetapi bisa saja kita menggunakan perangkat yang lain kalau saya selama ini kalau ada yang masih saya yang materi saya melalui Google Class sehingga di Google Class secara offline bisa kita interaksi juga bisa mahasiswa memberikan tanggapan bisa bertanya bisa memberikan masukan itu melalui Google Class jadi dosen memberikan materinya ke situ lalu kemudian bisa dilihat dan bisa dibuat termasuk kalau misalnya ada yang tidak bisa kita kita penuhi tatap muka karena tatap muka itu dibakasi oleh waktu biasanya dosen mengatasi satu setengah jam sampai dua jam perlukan informasikan kepada Bapak dan Busta untuk kegiatan akademik kita akan melakukan absen secara lain jadi melalui sismik pada saat perkuliahan dilakukan dosen akan melakukan absen menamanya meng absen sesiap peserta mata kuliah pada saat mata kuliah itu diajarkan tentu kalau proses pembelajarannya harusnya dengan jadwal jadwal itu kita susun mulai hari Senin sampai hari Jumat tetapi ada juga mahasiswa yang minta agar kuliahan dilakukan di malam hari karena hanya kerja ada kegiatan yang bersamaan bisa saja sangat tergantung kesepakatan dengan bisa juga dilakukan hari Sabtu pada saat kondisi normal kuliahnya dilakukan di hari Sabtu dan minggu tetapi sekalipun secara online jadi tidak ada materi yang tertinggal utamanya materi-materi terkait dengan mata kuliah tadi ada pertanyaan apakah ada kemungkinan kita akan mengelenggarakan kuliah secara langsung sekalipun itu di selan selingi hari ini saat minggu ini kita kuliah di kampus minggu depannya kita kuliah secara online kita berharap seperti itu Bapak dan Ibu sekalian tetapi apadah ya kita di untuk sementara sekarang ini setiap kegiatan harus dilakukan kepada gugus-gugus kalau kita tidak mendapat ijin maka kita tidak boleh lakukan kalau kita lakukan berarti menggaran seperti kalau isuda kalau isuda kita lakukan berapa peserta isuda bagaimana berapa jaraknya dan semuanya harus diselap harus di di rapid test itu kalau itu dilakukan kita lakukan banyak-banyak yang kita izin langsung 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 di kampus sebekat orang saya harapkan sabar sabar berikutnya percayaan secara lain kondisi ini mulai berlangsung sejak bulan 3 sehingga mahasiswa yang masuk pada semester genap yang lalu yang mahasiswa baru yang mulai semester genap yang lalu itu sampai sekarang kita tidak pernah ketemu secara langsung jadi dia itu adalah mahasiswa online mahasiswa COVID besar kemungkinan kalau memang kondisi tidak teraprasi bisa saja sampai dia selesai kemungkinan besar tetap dilakukan secara online tapi kita berharap apa yang menimpa Indonesia pada utusnya dan pada umumnya itu tetap cepat terlalu ada tadi tentang pertanyaan tentang studi banding saya persilahkan pengabdi untuk menjawabnya karena dia pengalaman bagaimana sistem secara studi dibanding dengan sistem online oke ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 dibanding dibanding di program program studi Pemagestrian Jalan Melayu Kota sebelum pandemi itu merupakan bagian yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan tadi Pak Astir sudah menyampaikan beberapa alternatif negara yang memang menjadi target study banding oleh mahasiswa pelunia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan di MUPK pada masa itu namun demikian karena ada kendala sehingga pandemi sehingga memang tidak ada lagi studi banding yang dilakukan secara virtual mungkin yang disampaikan Pak Astir tadi studi banding itu itu dikompresi menjadi bagian dari kegiatan yang benar terutama terkait dengan webinar yang ada ketikannya dengan ilmu kerencana dalam kota jadi selama ini mahasiswa angkatan 2019 yang dilakukan dalam kitanya sebagai pengganti itu mengikuti webinar yang dilakukan oleh Pasca Pasca Sergana Unitas Kesua itu minimal tiga kali dilakukan dan setelah itu mahasiswa diberikan sertifikat sebagai pengganti studi banding mungkin tadi Anda salah persepsi bukan studi banding dalam bentuk webinar tapi studi banding nya itu dikonversi dalam kegiatan kegiatan webinar dan ada juga alternatifnya yang ditawarkan oleh beberapa prohi seperti mengikuti semula internasional di tempat lain itu bisa menerima dari konversi studi banding tidak bisa lagi kita laksanakan di masa pandemi sekirah itu penjelasan dari saya menerima kasih sehat untuk berbicara di penjelasan Pak Dr. Harikudin kita menambahkan terkait dengan sismik silakan Pak Budi untuk memberi tambahan ini saya menindaklanjuti permintaan dari Pak Asdir terkait dengan sistem informasi dan manajemen akademik kita di Unibos jadi rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana kami menginformasikan di Unibos itu kita sudah memiliki sistem informasi terkait dengan akademik itu kita sudah punya namanya sismik jadi kalau misalnya dia alumni dia sudah mengenal itu apa itu sismik bagi rekan-rekan yang baru bergabung di Universitas Boswa kami mengimbau bisa mengakses sismik ini sismik bisa kita download di aplikasi android di playstore dengan mengetik kata kuncinya sismik tapi kalau misalnya juga ada mahasiswa yang ingin mengakses sismik ini menggunakan browsing diperbolehkan isin Pak Haripudin untuk men-share kembali jadi kami juga mahu isin terkait dengan penggunaan sismik ini untuk mendapatkan informasi akademik termasuk keuangan kita bisa mengakses di sistem informasi akademik atau sismik jadi bisa diakses di laman sismik.universitasbosoa ac.id atau kita download aplikasinya di android di playstore dengan mengetik kata kunci sismik uniboss ini untuk mengakses sismik ini kita menggunakan username menggunakan nil dan password yang sama nanti setelah masuk baru kita mengganti untuk contoh saya menggunakan akses dari Prodi Management S2 atas nama Widya Akreni Umar mohon maaf mahasiswanya ada ikut di acara penyambutan ini si Widya kalau teman-temannya lain saya mau konfirmasi apakah NIM-nya sudah di-share ke teman-teman mahasiswa belum belum nanti di-konfirmasi belum baik jadi yang belum nanti di-konfirmasi KTU-nya administrasi untuk mendapatkan nomor induk mahasiswa atau Stambul baik saya akan mendemokan tata cara penggunaan Sismic Unibus ini jadi untuk mengaksesnya kita menggunakan username dan NIM juga misalnya ini saya menggunakan Widya port akan menunjukkan nama pemilik akunnya jadi pembeli akun bisa mengetahui apakah akun ini benar milik bersangkutan atau bukan semester yang aktif beserta dengan prodi homebase mahasiswanya untuk menu di sebelah kiri ada dashboard untuk pengumuman biasanya kalau ada pengumuman penting akan muncul di dashboard di laman dashboard disini ada menu akademik menu keuangan ada menu laporan dan terkait dengan tugas pertama silakan melakukan updating data pribadi ingin Pak Doktor silakan maaf saya dari hukum Arief Rahman tadi barangkali bisa di share silakan silakan Pak Arief Rahman silakan Pak ini menarik sekali ini sangat penting tapi kalau tiba-tiba ini bisa tidak di WAK atau apa ini prosedur penggunaan ini Pak terima kasih kalau langsung begini kayaknya tidak jelas ini oke siap Pak Arief untuk penggunaan siap makasih Pak Arief Rahman untuk penggunaan tutorialnya sebenarnya sudah ada di Youtube tinggal kita mengetik men-sourcing Sismik Unubos tapi juga nanti melalui grup masing-masing WA di Prodi kami akan men-share men-share kembali petunjuk atau tata cara penggunaan Sismik ini yang kami mau sampai di sini adalah highlight-nya saja bukan secara detanginya ketik di apa misalnya ada salah klik nanti kami perbaiki yang penting ada keberanian dulu ada kemampuan mencoba teman-teman mahasiswa istilah kami bisa karena terbiasa kalau tidak dibiasakan itu juga akan menjadi masalah jadi izin Pak Arifuddin saya lanjutkan lagi ini ada masalah terkait dengan pangkalan data perguruan tinggi jadi setiap mahasiswa harus terdata di pangkalan data kementerian pendidikan dan kebudayaan jadi yang akan kita sekarang melakukan updating data tadi tadi ada di menu profil silakan diperbaiki datanya nama lengkap sesuai dengan nicknya nomor induk kependudukan tempat tanggal lahir jenis kelamin agama nomor hp beserta dengan nomor ktp nya jadi silakan diketik nanti ktp elektronik yang berlaku kalau sudah jangan lupa ini ada alamat sesuai dengan ktp provinsi kabupaten beserta dengan nama orang tua jadi ini adalah data-data wajib yang harus diisi oleh mahasiswa sedangkan untuk avatar nya atau foto silakan di apa diunggah foto tapi jangan terlalu besar ini maksimal 10 kilobyte dan jangan lupa edit password nya jadi password lamanya adalah name nya terus password baru silakan di isi selanjutnya terkait dengan isi-isi nanti secara berjalan teman-teman silakan buka disini ada status mahasiswa tadi di chat ada pertanyaan kapan kami bisa mengisi untuk saat ini mahasiswa baru diisikan oleh staff administrasi ini untuk Widya sudah ada mata kuliahnya sudah di input oleh administrasi ini bisa kita mengecek ini bisa di cek terangkan untuk mencetak KRS tinggal kita klik nanti akan kelihatan jadwal hari apa dia akan kuliah di seismic juga ini jadi semua proses akademik kita nanti akan bisa kita lihat di seismic termasuk juga nilai hasil studi kita sampai ke masalah keuangan untuk keuangan ini tadi ada pertanyaan Pak bagaimana saya memverifikasi keuangan saya ini di menu keuangan daftar fee account kalau misalnya nanti ada yang masih nol pembayarannya atau Pak mestinya saya sudah bayar 6 juta kok masih tertulis 3 juta misalnya silakan dikonfirmasi klik konfirmasi kemudian masukkan tanggal bayarnya kalau sudah masuk tanggal bayar silakan dilanjutkan mudah-mudahan data keuangan dilakukan sudah mengalami koreksi selanjutnya terkait dengan tadi juga ada di chat Pak saya mau membayar virtual akunnya belum ada jadi kami juga mohon maaf terkait dengan masih adanya trouble system karena proses pendaftaran itu melalui akun PMB ini tadi si Pak siapa rahmat saya sudah chat ini di akun PMB nya belum dilakukan verifikasi belum di klik verifikasinya makanya virtual akunnya tidak keluar tapi mudah-mudahan nanti kami secepatnya memberikan datanya kami sudah koordinasi dengan bagian keuangan agar virtual akunnya bisa secepatnya kami serahkan ke saudara rahmat mungkin untuk sementara Pak Harifuddin itu terkait dengan akses dan penggunaan sismik kita terima kasih Bapak Dr. Setia Budi sudah membantu sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di ruang chat terima kasih banyak satu pertanyaan terakhir saya tunjukkan kepada Bapak Asdir satu ini pertanyaan terakhir karena kita akan sudah hemat sesi ini untuk memasuki sesi berikutnya ini untuk pertanyaan untuk Pak Asdir apakah KRS harus diambil secara manual atau dikirim lewat prodi masing-masing silahkan Pak Asdir pertanyaan terakhir terima kasih Pak moderator moderator terkait dengan pertanyaan ini sebenarnya oleh bagian sistri Pak Budi sudah meminta kepada administrasi Pascao untuk memprint out KRS karena KRS itu harus diisi dengan mata kuliah di input dulu jadwal kuliah secara online setelah di input jadwal kuliah maka secara orang otomatis pada saat selesai kita punya masalah pembayaran baru bisa di print Bapak dan Ibu sekalian jadi secara personal nanti nanti kami berikan nomor kontanya Pak Sobir Pak KTU sudah sebagian besar sudah di print atau nanti akan berhubungan dengan KPS KPS mahasiswa kami minta kepada Bapak dan Ibu sekalian identitas yang diserahkan kepada pengelola Pasca identitas yang diserahkan kepada pengelola Pasca kami harapkan supaya betul-betul identitas yang sesuai dengan ijazah karena kalau tidak sesuai dengan ijazah selama ini kami berhubungan ada mahasiswa yang sudah selesai ijazahnya ada huruf yang salah tanggal lainnya salah atau tempat lainnya salah maka kalau misalnya ada data yang meragukan tidak konek antara data KTP data ijazah segera harus diperbaiki karena sekarang berlaku yang namanya nomor ijazah nasional jadi kalau misalnya salah pengikutan tidak sesuai dengan KTP yang jelasnya kampus itu hanya mengikut sesuai dengan data KTP karena nanti yang diakui nomor ijazah yang sesuai dengan KTP jadi untuk menghindari masalah silahkan datanya itu diperbaiki kalau diserahkan ke tempatnya nah itu untuk menghindari kendala yang akan muncul ke depan terus yang kedua sismik tadi yang dijelaskan Pak Budi nanti kalau pada saat kuliah kita lakukan absen online mahasiswa yang ada namanya di daftar absen adalah mereka yang sudah mengisi atau sudah mengisi KIRES mengurus KIRES jadi setelah dia urus KIRES sudah terpikir KIRES otomatis namanya itu teriput di absen online makanya Pak Budi punya kebijakan kemarin meminta kepada KTU dan staff untuk print out seluruh KIRES supaya mahasiswa yang sudah terdaftar sudah ada SK-nya oleh rektor itu sudah disiap oleh KIRES dan sudah terdaftar secara online di absen saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian setiap saat kami terbuka untuk berdiskusi kita ini sudah menjadi satu kesatuan setiap saat kami akan memberikan informasi kami tidak mau ada kendala dalam proses akademik Bapak dan Ibu sekalian sehingga perlu komunikasi yang intens antar mahasiswa dengan pihak kampus karena kalau kita tidak bangun komunikasi itu jangan sampai ada kendala-kendala yang kita ada terutamanya dalam kegiatan semesteran sampai kepada kegiatan kelas-kelas akhir demikian terima kasih Bapak dan Ibu sekalian baik terima kasih saya sampai ucapkan kepada Bapak setir satu atas penjelasan materinya Bapak Ibu sekalian sesi ini sudah berakhir dan sebelum kita pindah ke ya Bapak ini langsung saya chat ke Pak Rahmat Pak Rahmat monitor Pak supaya masalahnya Pak Rahmat bisa siap 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 sekarang ini saya share virtual boleh ya silahkan silahkan coba bisa di capture virtual akunnya ini bisa kelihatan Pak Rahmat bisa kelihatan virtual akunnya mohon izin Pak Anda terlalu kecil Pak mohon izin terlalu kecil share aja ke Anu Pak di chat bisa kalau begitu silahkan Pak Budi di di japri aja Pak Budi iya Pak di japri nanti saya nanti saya nanti saya nomor ya saya nomor ya iya di japri aja bagus baik Pak Pak Budi Pak Rahmat terima kasih banyak atas apa upayanya untuk memperjelas masalah ini Bapak Ibu sekalian menurut saya ini adalah materi pengenalan jadi memang sifatnya agak global dan dan belum detail atau teknis makanya nanti memang apa pasca sarjana memang akan melayani semaksimal mungkin hingga persoalan-persoalan detail seperti ini bisa dirampungkan makanya tadi disampaikan oleh Pak Budi memang sudah disediakan video tutorial dan modul-modul untuk memandu Bapak Ibu menyelesaikan persoalan-persoalan teknis lainnya Baik Bapak Ibu sekalian terima kasih atas atensinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan kita akan memasuki materi berikutnya adalah perkenalan dengan para ketua Prodi dan dosen-dosennya nanti berturut-turut akan memperkenalkan diri mulai dari mungkin Prodi Hukum Prodi PWK Prodi Budidaya perairan administrasi dan program pendidikan dasar baik saya akan serta dan terakhir Bapak dari Prodi Bahasa Inggris I'm sorry Baik saya saya meminta kesediaan untuk pertama kali kepada Ketua KPS Prodi Hukum untuk memperkenalkan diri dan dosen-dosennya dicuri untuk Terima kasih. Terima kasih. Jadi saudara, sebelum saya memperkenalkan diri, saya mencek dulu beberapa mahasiswa prodi hukum yang hadir pada kesempatan kuliah umum ini. Ada Arief Rahman tadi, kemudian ada Irianto, ada Abu Citra, kemudian ada Pak Rahmat Rahmat Takwa. Rahmat Takwa ini adalah anggota DPRD Kota Makassar, dan lain sebagainya. Jadi jumlah mahasiswa kita untuk tahun ajaran atau tahun akademik 2020-2021 ini berjumlah 25 orang. 25 orang ini adalah ada sekitar 10 orang kelas reguler dan ada kelas block time. Kita berharap mudah-mudahan jumlah yang ada ini akan terus berkelanjutan sampai habis masa studi saudara. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi perkenalan saya pertama, saya adalah alumni pertama Universitas Boswa. Kemudian S2 saya diperoleh dari Pasca Sarjana Universitas Asanuddin tahun 2003. Dan dokter ilmu hukum, saya peroleh dari program Pasca Sarjana Universitas Asanuddin tahun 2010. Saya raih kurang lebih 2 tahun 4 bulan. Alhamdulillah, dengan semangat itu, saya selalu memberikan satu konstribusi pemikiran kepada teman-teman yang sementara kuliah di program studi ilmu hukum Pasca Sarjana. Dan kita berharap mudah-mudahan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa masa studi kita ini itu paling lambat 1 tahun 8 bulan. Atau maksimal ampas 4 tahun ya. Kemudian sistem perkuliahan kita itu hampir sama dengan prodi yang lain. Itu dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu. Dan mata kuliah-mata kuliah yang kita tawarkan itu adalah mata kuliah yang memang sudah mengarah kepada profesionalisme. Karena sistem DS2 itu adalah sistem pengembangan keilmuan. Saya kira mudah-mudahan saudara yang sekarang ini mendapatkan DS2 ilmu hukum, memang sudah ada bekal-bekal teori ilmu hukum yang diperoleh dari program S1. Nanti kita kembangkan lagi di program S2. Kemudian sistem pembelajaran kita adalah di semester 1 itu ada 18 SKS dengan lima mata kuliah. Kemudian di semester 2 itu ada empat mata kuliah wajib dan dua mata kuliah pilihan. Total SKS nanti itu adalah 42 SKS. Yang akan mengajar kita di Pasca Sarjana adalah sembilan orang dengan bertitel minimal doktor. Ada dua profesor dan ada tujuh doktor. Jadi saya kira itu hal-hal yang saya sampaikan kepada saudara, terutama di prodi ilmu hukum. Tetap semangat meskipun sistem pembelajaran kita nanti adalah sistem daring, masih kelas jauh ya. Mudah-mudahan kita berharap dalam kondisi tidak terlalu lama, pandemik ini akan berakhir. Insya Allah kita akan melaksanakan perkuliahan secara langsung. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Baso Madiung SHMH KPS Prodi S2 Hukum atas perkenalannya. Berikutnya saya persilahkan kepada Bapak Ketua Prodi Perencanaan Wilayah Kota untuk memperkenalkan prodi-nya. Pada Bapak Dr. Senior Syafri, waktu dan tepat dipersilahkan. Terima kasih, Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang serang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Ashtir dan rekan-rekan rakan-rekan rakan-rakan, Bapak Ibu Masiswa Baru, Bapak Kasarjana Universitas Pesua. Baik saya Memperkenalkan Dari saya sebagaimana Harapan yang diinginkan Pemerintah tadi Sebenarnya yang saya ingin perkenalkan Lebih jauh Kalau saya sekiranya sudah Kita Berkenal terutama Masih suara Masih suara Karena Masih suara Yang masuk di Prodi Pwk itu Masih suara Unas dan UIN Sehingga kita sering Bertemu di Namun demikian juga ada Beberapa Masih suara baru Magister Pwk Yang besar-besar dari Program Diluat dari Pwk Jadi saya Jadi saya kalau perkenalkan Bini saya Sebenarnya saya juga Alumni dari Universitas Bosoa Pada waktu Nampaknya Nampaknya Universitas 45 Saya Angkatan Kedua Kecangan 83 Selesai di tahun 93 Kemudian Beranjutkan Dengan penelitian S2 di Universitas Program Studi Dengan Dengan Keluaran Dan Selesai tahun 2002 Kemudian Lalu Nantuk di S3 Universitas S5 Asar Juga ke Program Studi Pendudukan Dan Pendudukan Hidup Jadi saya Betul-betul Kampus saya Sangat Determin Malaupun Sebenarnya Indinya Cukup Biner Untuk Kemudian Yang Ingin Saya Sampaikan Selain Yang Disampaikan Sebenarnya Saya Sudah Buat Materi Sampai 26 Sait Tapi Saya Mengkuti Materi Dari Mulai Pada Sampai Pak Astir Saya Coba Kondisi Yang Yang Sudah Disampaikan Oleh Beliau Kalau Kondisi Yang Keluar Hampir Keluar Semua Karena Sudah Beliau Jadi Mungkin Hanya Mengulang Saja Dan Beberapa Hal Yang Saya Pertemui Yang Pertama Saya Sampaikan Bahwa Bosoas Sudah Buka Program Jalan Mulai Kota Mulai Dari S1 Sampai S3 Dan S1 Saat Ini Teragritasi Teragritasi A Kemudian Kemudian Untuk T2 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 Teragritasi B Dan Untuk Prodi S3 T2 Sekarang Dalam Proses Teragritasi Untuk Teragritasi T2 Kemudian Sisi Dari Program Studi S2 Menjadikan Pusat Kebaruan Ibu Pengetahuan Dan Teknologi Perencanaan Yang Berkualitas Loban Dan Berkualitas Jadi Di sini Jadi Di sini Memiliki Memiliki Fakna Kita Orang-orang Fakna Orang-orang Dimana Dari Setiap Kata Itu Memiliki Fakna Dari Kusat Kusat Kebaruan Jadi Menjadikan Pengetahuan 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 Dalam Dimensi Penelitian Penelitian Dan Pengetahuan Kemudian Berbasis Teologi Pengetahuan Itu Memberikan Makna Bahwa Pengetahuan 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 Harus Mampu Memanfaatkan Pengetahuan Pengetahuan Kemudian Berkualitas Global Itu Diharapkan Lulusan Magisteri Perencana Yolah Kota Itu Cakep Atau Bermutu Dalam Dan Memiliki Daya Saing Di Dalam Berkompetisi Di Luar Lalu Ada Keju Entrepreneur Itu Diharapkan Nanti Lulusan Magisteri Perencana Yolah Kota Memiliki Kemampuan Untuk Mengelola Mengembangkan Diri Secara Mandiri Dan Profesional Kemudian Visi ini Coba Dikecemaskan Ke dalam Dulu SKS SKS Saks Selama 4 semester Kemudian Semester 2 Ada Pilihan Dan Sekirin Menjadi Penting Sekali Dengan Apa Yang Disampaikan Pak Direktur Tadi Dalam Rangka Strategi Percepatan Pendidikan Magister PWK Yang Berkualitas Berkualitas Jadi Kita Juga Tidak Mau Jadi Diarapkan Memang Mahasiswa Baru Ini Sudah Membawa Sinopsis Kemudian Sinopsis Itu Dipoles Terus Dalam Proses Perkilihan Sehingga Semua Tugas-tugas Yang Diberikan Dosen Pengampu Itu Seluruh Dikaitan Dengan Sinopsis Itu Kemudian Nanti Di semester 2 Kita Dengan Mata Kenyanyi Itu Seluruh Dikaitan Dengan Sinopsis Yang Telah Dipoles Di Sehingga Harapkan Dari S2 Terutama Di Pdk Di semester Tiga Itu Mahasiswa Sudah Mulai Ada Yang Berproses Untuk Pelancaran Sebenar Proposal Jadi Mahasiswa 2019 Kemarin Itu Di semester Tiga Sudah Melakukan Sebenar Proposal Dan Sebagai Desa Sudah Siap Untuk Melakukan Sebenar Proposal Karena Mereka Memang Sudah Merancang Dari Awal Bahwa Semua Tegas-tegas Yang Diberikan Sudah Dikaitkan Dengan Proposal Itu Termasuk Dalam Penguatan Reconstruisi Teori Metode-metodenya Karena Itu Ada Di Satu Dan Sampai Sampai Kita Akan Merah Dengan Dosen Terlampu Kalau Lebih 12 Dosen Kemudian Jumlah Masiswa 98 Termasuk Masiswa Baru Semua Student Bukh Kami Ada Perimbangan Masiswa Yang Luar Dengan Masiswa Yang Masiswa Ini Bisa Kita Lihat Dibuisi Program Studi Majestir Perencana Layak Kota Jumlah SKS 42 Ini Akan Dibuisi Selama 4 Semester Semester 1 Ditawarkan 15 SKS Dengan Jumlah Mata Kuliah 6 Kemudian Semester 2 Mata Kuliah 6 Masuk Mata Kuliah Pilihan Dengan Total SKS 17 Jadi Disinilah Masiswa Akan Menyi 4 Mata Kuliah Pilihan Itu Dibuisi Satu Saga Sekarang Kami Nanti Berusaha Untuk Bilih Masyarakat Menurutkan Belanjaan SKS S 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 Di semester 3 boleh juga kita lakukan ujian seminar hasil. Tapi ujian tertutupnya kita akan laksanakan di awal semester 4, sehingga jumlah ujian yang disyaratkan oleh peraturan penduduk undangan, itu bisa kita penuhi. Di semester 3 dan semester 4 ini ada matanya yang dobor, dobor berarti bukan jumlah SKS yang tambah, tapi melawanannya, melawanannya dilakukan setiap semester. Sehingga mahasiswa yang tidak sempat melakukan proposal di semester 3, itu bisa dilakukan di semester 4. Namun demikian harapan optimis kami di semester 3 sudah selesai semua, sehingga di semester 4 nanti kita bisa langsung masuk di seminar hasil. Atau langsung di jalan kesis, kalau misalnya di semester 3 sudah bisa juga mencapai target ujian seminar hasil. Dengan harapan-harapan dari apa yang disampaikan Pak Dedeku tadi, itu betul-betul bisa kita direstresikan dengan strategi yang bagus. Ini saya pula mengulang ilustrasi dari timeline yang disampaikan Pak Dedeku tadi, tapi ini lebih ke konteks matanya di perencanaan wilayah kota. Jadi kami coba merancang kurikulum sehingga mahasiswa di semester 4 sudah selesai. Di sini ada warna biaya, ini artinya semester, kemudian yang kuning ini, ini aspek-aspek tambahan yang menjadi pendukung percepatan pelaksanaan keperluan di sesebuah BDK. Jadi di semester 1, untuk semestinya nantikan kita mulai di Oktober sampai Februari. Kemudian di sini ya, saya sering campurkan ke mahasiswa baru, karena saya sebenarnya sudah intens komunikasi dengan mahasiswa baru ini. Namun memang masih ada sebagian kecil yang belum memasukkan sinopsis. Dan harapan saya di proses pengharihan kerjadwal nanti semua sudah masukkan sinopsisnya. Sehingga dalam mengikuti mata kuliah, filsafat ilmu pengetahuan, metode penelitian, teori perencanaan, dan seterusnya, itu sudah mulai dikirimkan sinopsisnya itu. Sehingga teori-teori akan menjadi penguatan dalam ujian 1, termasuk metode perencanaan. Sehingga di semester 2 nantinya, kita hanya lebih pada penguatan-perencanaan apa yang sudah dirancang di semester 1, kita hanya dengan perpuesan. Dan di semester 2 nanti, kita coba berkuat perpuesan itu dengan mengambil mata kuliah yang relevan dengan perpuesan. Sehingga nanti, tiba di semester 3, kita sudah memiliki ada yang melakukan ujian perpuesan. Kalau demikian, ya, maka di semester 4 nanti ini, di awal-awal, di sekitar Maret 2022 nanti, mudah-mudahan seluruh mahasiswa di angkatan 2020 itu sudah selesai di 2022 awal. Kalau demikian, maka apa yang kita harapkan di Pasca Sarjana, khususnya di KWK itu sesuai dengan Sarjana. Jadi, saya ingin sampaikan terkait dengan proses perkuliahan. Jadi, KWK sesuai kemarin melakukan perkuliahan secara normal pada kondisi sebelumnya. Kemudian, kekuliahan di KWK juga bukan hanya kekuliahan ini, tapi ada regulernya. Di regulernya, kami ada di Tani-Tani Jumat. Kemudian, di 1 minggu, segini ini sudah dipinggalkan bagi masalah yang masuk di program studi di KWK. Kemudian, ada pelacang satu-pelacang yang dilakukan secara offline. Karena kondisi yang tidak memungkinkan lalu kita untuk ketemuan secara offline, maka dilancang dengan metode terbaru. Ada yang menarik tadi dari salah satu mahasiswa yang berpikir, apakah mungkin tidak ada offline sekali-sekali? Kalau di KWK saat ini, bukan sekali-sekali, tapi kita berharapkan berkali-kali. Karena memang tidak bisa dimungkiri bahwa kekembangan dengan kekembangan itu tidak ada kekembangan-kekembangan yang memang harus diselesaikan dengan metode offline. Sehingga itu sangat dimungkinkan. Kemudian, studi branding itu diganti dengan jemaatan. Untuk ujian akhir, apakah itu ujian proposal atau ujian itu? Memang kita masih beri dua opsi. Jadi bisa dilakukan secara ketuan, dan bisa juga dengan muka langsung, tapi tidak keluar dari akuran aturan terkini dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan secara umum. Memang di kita itu ada tunisnya secara virtual juga, kita tanya dengan tesis dan jurnal. Dan ini perlu saya berkata apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Ibu Bukin, supaya kalau dimungkinkan menghindari jurnal yang sama, karena jurnal yang sama bisa di sekitar terlibat di jurnal. Karena banyak persamaan penulisan dan jurnal yang sama. Sekiranya itu perkenalan pribadi saya, termasuk perkenalan Prodi Magistrati Utara, mudah-mudahan setelah proses perkulian berjalan, kita lebih jauh selalu mengenal. Dan saya sangat berharap yang memang untuk tempat keadaannya di Minasata dan sekitarnya, ya sekali-sekali datang ke kampus untuk kita bisa diskusi. Berkini melakukan perkenalan yang efektif di masa pandemi. Sekiranya dimikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Bapak Kprodi PWK SIS II atas perkenalannya. Menyusul, saya pindah ke KPS Prodi Administrasi. Saya persilahkan kepada KPS Prodi Administrasi, yaitu Bapak Profesor, Doktor Andi Rasid Penanrangi untuk memperangkankan diri dan prodinya. Silahkan. Sebelum memasuki kuliah, KPS akan mengatakan perkeluan khusus sebelum perkulian dimulai. Dan perlu saya sampaikan bahwa perkulian dimulai pada tanggal 24 Oktober, dia akan datang. Saya kena itu untuk lebih memperlancar pelaksanaan perkulian itu, KPS akan mengatakan perkeluan secara dasis dan beberapa hari yang saya akan mencerahkan. Yang pertama, saya akan membenci itu mengatakan pemilihan setelah tingkat. Yang kedua, KPS selesai membicarakan berbagai asam pilihan tentang bagaimana proses perkeluan. Bagaimana kita mencerahkan dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya, saya sampaikan bahwa KPS Administrasi Pabrik ini adalah aktivitas CIP. Dan insya Allah, kalau tidak ada yang menelitkan dengan semangat durung besar di administrasi pabrik, dan seluruh besar dikasih kata-kata di Mika. Bahasa Serjana akan mudah-mudahan bisa menerima mahasiswa administrasi pabrik ke-3 tahun depan. Oleh karena itu, administrasi pabrik berusaha teras, berusaha optimal, menghasilkan mulanya, kebetulan bisa selesai akhir tahun ini. Sehingga dengan demikian, saya sampaikan kepada mahasiswa, khususnya administrasi mahasiswa baru, saya sampaikan bahwa KPS siap melayani gimana dan hidupan saja. Oke, sehat. Terima kasih, wassalamu. The next is KPS Prodi Budidaya Perairan. Saya persilahkan kepada Ibu Dr. Sri Mulyani untuk memperkenalkan diri dan Prodinya. Silahkan. Terima kasih, Bapak. Baiklah, Ma. Magister Budidaya Perairan mempunyai visi, yaitu menjadikan program studi Magister Budidaya Perairan pada tahun 2028 kompetitif unggul berawasan global dan berjiwa entrepreneur pada bidang teknologi dan manajemen perusahaan B dan sudah melakukan reakreditasi dua kali. Jadi kita berdiri tahun 2009, kemudian kemarin 2014 kita reakreditasi. Untuk misinya, nanti bisa. Ini ada tujuh misi yang dimunyai Budidaya Perairan. Kemudian dosen pengajar. Dosen pengajar kita mempunyai profesor satu, yaitu profesor Dr. Insinyur Andi Kustitantu MP, kemudian Dr. Insinyur Hadijah MSI, Dr. Insinyur Erni Inderawati MP, Dr. Insinyur Sri Mulyani Saya sendiri MP, kemudian Dr. Setia Budi SPI MSI, Dr. Insinyur Srirawati Salam MSI, dan Dr. Ratnawati SPI MSI, serta Dr. Insinyur Nur Asia Umar MSI. Untuk buah studi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur dan Bapak Asir tadi, bahwa bantuan studi kita itu 42 SKS. Dan dapat ditempuh waktu kurang dari 4 semester, dan selama-lamanya 8 semester, yaitu 4 tahun. Tadi dikatakan bahwa kita bisa, sesuai dengan aturan dekri, bahwa kita bisa menyelesaikan studi S2, itu 20 bulan. Jadi itu termasuk semester 4, kalau misalkan seperti samping juga pemateri yang sebelumnya, bahwa semester seminar proposal. Dan saya harapkan mahasiswa Budi Budi Perairan sudah memikirkan sinopsis penelitian yang akan dilakukan, supaya tetap lancar dan dapat mencapai target-target yang sudah kita tentukan. Dan untuk susunan mata kuliah, kurikulum untuk semester 1, kita ada 6 mata kuliah, yaitu 18 SKS, dan ini wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Jadi untuk semester 1, itu 14, itu mata kuliah wajib. Kemudian untuk semester 2, kita ambil 14 SKS. Jadi wajibnya 3 mata kuliah, pilihannya 2, 2 mata kuliah. Ini bisa dipilih. Dari 6 pilihan, ini mahasiswa bisa memilih 2. Kemudian untuk semester 3, tadi dikatakan bahwa kita akan melakukan studi banding dengan mengikuti persyaratannya untuk seminar webinar. Kemudian kita di semester 3 ini sudah bisa mengambil seminar proposal. Kemudian juga tesis. Jadi mahasiswa bisa setelah tesis melakukan penelitian, kemudian kalau sudah selesai di konsulasi kandungan semula bimbing, dia bisa maju hasil ataupun hasil di semester 4. Dan tertutup itu di semester 4. Jadi awal 2 bulan setelah semester 3, semester 4 itu, mahasiswa sudah bisa menyelesaikan setelahnya. Jadi 20 bulan, itu yang tercepat. Kemudian yang diingat adalah yang terlama, maksimal itu 4 tahun. Dan mahasiswa bisa diberikan cuti 2 kali, 2 semester, tetapi cuti itu pun dihitung. Jadi jangan terlena, cuti, jadi nggak dihitung, tetap dihitung 4 tahun itu. Kalau bisa jangan cuti ya, langsung saja. Kemudian semester 4 itu kita menyelesaikan tesisnya, yaitu 6 SKS. Dan kita menempuh kuliah itu untuk wajibnya 36 SKS, kemudian pilihannya 6 SKS, sehingga jumlahnya 42 SKS. Untuk biaya penelitian, ini sudah saya share, ini saya share dikuluh saja untuk budidaya perairan. Terima kasih untuk budidaya peran, mungkin itu saja. Nanti apabila ada pertanyaan, boleh kita tanyakan di grup Mikisya Budaya Perairan, mahasiswa tahun ajaran 2020-2021. Sekian, semangat semua mahasiswa angkatan 2020, kompak, salam sukses selalu. Terima kasih Pak Bapak. Baik, terima kasih kembali kepada Ibu Kaprodi KPS Budidaya Perairan atas perkenalannya. Berikutnya, saya persilahkan kepada Ibu Ketua Prodi Pendidikan Dasar, Ibu Dr. Bundari, untuk... ...yang telah memberi kesempatan kepada saya. Pertama-tama, yang saya hormati, Bapak Direktur Program Pasca Sarjana, Bapak Asdir Satu, Kaprodi, dan staf yang hadir di tempat ini, serta mahasiswa baru yang sempat mengikuti acara ini. Perkenalkan, saya Sundari Hamid, S1 saya dari IKIP Ujung Pandang, S2 saya dari Universitas Hasanuddin, S3 saya di bidang ilmu pendidikan dari Universitas Negeri Makassar. Jadi, saya kebanyakan dari Universitas Negeri Makassar ya. Nanti saya akan share di WA Grup Pendidikan Dasar. Yang mohon maaf, saya ucapkan banyak terima kasih dan permohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perkenalannya dan mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman di Masjid Sobaru, Masjid S2. Nanti akan lebih jelasnya juga masing-masing akan Prodi memperkenalkan KPS-nya di grup WA Prodi masing-masing. Baik, the last introduction adalah dari Prodi Bahasa Inggris. dan saya persilahkan kepada Bapak Doktor Ramli, Kaprodi Bahasa Inggris untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. I'm the head of Postgraduate University and I'm going to introduce myself and for the English department in the University Postgraduate Week. The first, the first, let me introduce myself. My name is Dr. Ramli, and I'm the alumnus of this university. Previously, this university is Mpati Ma University and now becomes Universitas of Ottawa. And after I graduated from this university, I continued my study in State University of Makata. And after I graduated from State University of Makata, I continued my study in State University of Malang. and before I graduated in that university, I have an opportunity to join and this program in Bahia State University, United States. And all of my concern is English education department. All right. In this major, we have five doctors and they graduated from Indonesia and also New Zealand and also Malaysia University. And we also have studying university and soon they will finish their study to be doctors and all of us will be doctors, lecturers in the university, especially in English in the department of post-graduated in Botswai in Greece. All right. This study or this department was established in 2016. So everyone already knows that this major in Botswai is new department in post-graduated in Botswai University. And we started receiving new students in 2017. So this will be new department in post-graduated in Botswai. So we have been here for three years. Three years. And we already had the first element for 2017. All right. in this department we have we have seen many courses and also we have three alternative courses and one of them can be selected by students to finish to study in English department in Botswai University. And why this major was established in Botswai University? Because it is based on the needs. of many English are required to teach special in Botswai to apply after discussing this university and then we have initiatives to establish a new department of the international institution department in Botswai University. So this might be established this application is not anything but I hope we always have a good commitment to that and we need to be patient and I hope for contributing as being to you. Again, I will welcome the new students, especially all students here, please welcome in Botswai University, especially for English students, English department students. Welcome to this university of we will study together to create any professional insightful and also capable in IT or technology to guide you all being a professional teacher or lecturer in the future. Thank you very much. That's my introduction as me as the head of English department and also the introduction of my department. For further information, we will keep in touch in WhatsApp group, especially for English department postgraduate Bosoa University. Thank you very much. Waalaikoum Warahmatullahi Wabarakatuh. more time. Saya ucapkan kepada Kprodi S2 Bahasa Inggris, Bapak Dr. Ramli SS SPD-MPD atas perkenalannya dan berikutnya saya persilahkan kepada Kprodi KPS Kprodi Manajemen Ilmu Manajemen berhubung beliau lagi kunjungan kerja maka beliau tidak sempat hadir dan nanti boleh berkonfirmasi, Bapak Ibu khususnya Kprodi Manajemen S2, boleh berkonfirmasi dengan beliau di grup WA Kprodi Manajemen Bapak Ibu sekalian mahasiswa S2 sebelum kita terap apa, sebelum kita pindah ke acara berikutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk hal-hal yang terkait persoalan teknis saya ingin menyampaikan bahwa sudah dibuat grup WA perprodi dan silakan sampaikan persoalan-persoalan apa yang mungkin belum dipahami oleh teman-teman mahasiswa di grup WA di grup WA nanti akan dipandu dan dilayani baik oleh apa secara keseluruhan oleh PASCA akan dilayani sebagai bentuk pelayanan maksimal dari dari Prodi PASCA S2 ini berikutnya saya ingin memperkenalkan satu lembaga di S2 adalah Gugus Mutu Gugus Mutu ini adalah sebuah lembaga yang memastikan semua prosedur-prosedur administrasi pembelajaran itu berlangsung dengan baik secara formal lembaga ini atau lembaga Gugus Mutu ini itu dibawa lembaga penjaminan Mutu Universitas yang saat ini diketuai oleh Bapak Doktor Insinyur Sul Kifli Maulana di PASCA Sarjana lembaga Gugus Mutu ini merepresentasi merepresentasi tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga penjaminan Mutu yaitu tadi saya sampaikan adalah memastikan semua proses administrasi terkait pembelajaran itu terkait pembelajaran itu berlangsung dengan benar dan baik dan bisa dinikmati oleh mahasiswa dan untuk penjaminan Mutu ini saya ditunjuk dan dipercaya oleh PASCA Sarjana untuk berada di berada dan bertanggung jawab di posisi Gugus Mutu ini dan saya sendiri adalah Harifuddin Halim baru setahun ini baru hampir setahun berada di Gugus Mutu ini untuk memastikan tugas-tugas tersebut berlangsung dengan baik Pak Ibu sekalian kita sudah memasuki acara terakhir kita yaitu penutupan dan dalam acara penutupan ini ini kita akan mendengarkan mungkin arahan sepatah kata dua kata dari dari pimpinan PASCA Sarjana yang nanti mungkin akan diwakili oleh atau tetap oleh Bapak Direktur atau diwakili oleh Bapak Asisten Direktur PASCA Sarjana baik Bapak Ibu sebelum kita mulai acara penutupan ini saya selaku moderator itu ingin menyampaikan satu mungkin kata-kata yang sering kita tahu bahwa hari ini kita hari ini kita hanya sebatas perkenalan dan apa yang mungkin kita akan bicarakan secara teknis itu mungkin akan diperdalam lebih jauh di dalam proses dalam proses berjalannya perkulihan kita ke depan olehnya itu satu kata yang mungkin boleh kita pegang sama-sama bahwa ada pepatah tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta Bapak Ibu kita baru berkenalan semoga perkenalan kita ini ke depan bisa lebih berproses lagi sehingga akan menimbulkan rasa kasih sayang dan kemudian akan menimbulkan rasa cinta khususnya di kalangan PASCA Sarjana baik Bapak Ibu sekalian kita akan memasuki acara penutupan dan untuk efektifnya waktu saya persilahkan kepada Bapak Asisten Direktur PASCA Sarjana Bapak Doktor Syamsul Bahri SOS MSI untuk menutup acara ini waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih Pak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Direktur Bapak Doktor Mursal Manap yang sampai sekarang dengan setia mengikuti pelaksanaan penyambutan Mabah pada sore hari ini Bapak dan Ibu KPS para staf yang tadi karena waktu mungkin belum diperkenalkan kalau nanti ke kampus akan ketemu dengan KTU atas nama Pak Semirin SOS MSI beliau adalah kandidat doktor di UNM dalam waktu singkat beliau akan seminar hasil juga kemudian ada staf bidang keuangan yang namanya Hasbiya SE ada staf bidang IT dan pengimputan data online atas nama Muhammad Gasali ada staf bidang akademik yaitu Bapak Bustanul SE lalu kemudian Andi Andi Muspira SEMS beliau staf umum lalu ada Ibu Harwini SPD MPD itu staf kita ada ada staf ahli PWK Muhammad Aslan dalam waktu singkat beliau akan menyelesaikan study di Pramegister Pak Aslan dan yang paling penting begitu Bapak dan Ibu masuk di Universitas Boswa ini dengan semangat baru tentu kami harapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian ini adalah awal dari segalanya untuk kita menempuh pendidikan di sini ada empat materi penting yang disampaikan tadi kami yakin bahwa empat materi ini tidak akan pernah memuaskan pandangan dan harapan Bapak dan Ibu sekalian sehingga setiap saat dengan tangan terbuka kami selalu mengharapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kelancaran kegiatan akademik kita di Pasar Serjana Universitas Boswa tentu nanti khusus untuk mahasiswa S3 tanggal 22 akan ada kuliah khusus yang akan disampaikan oleh KPSS3 Bapak Dr. Mursal secara komprensif akan disampaikan kurikulum dan lain-lain sebagainya sehingga tadi apa yang kami pulas di dalam kuliah umum ini belum menyentuh sampai ke situ karena memang ini nanti prosesnya lebih kepada tanggung jawab Bapak KPS Bapak Dr. Mursal Manap Bapak dan Ibu sekalian kami berharap dukungan keluarga dukungan Handai Tolan semua yang ada di rumah agar apa yang kita cita-citakan akhirnya juga akan indah pada waktunya yaitu paling tidak satu tahun sepuluh bulan kita harapkan seperti itu mudah-mudahan tidak ada yang lewat tidak ada yang kurang satu apapun akhirnya kami atas nama Direktur dan Pengelola KPSS3 menyampaikan terima kasih atas perhatiannya semua dan mohon maaf sekiranya dalam penyelenggeraan kegiatan ini mulai dari awal kegiatan sampai akhirnya kita akan tutup kalau ada yang kurang berkenan di hati mohon dimaafkan tetapi kalau ada yang kurang lalu kemudian mengharapkan informasi-informasi yang faktual dari kampus maka akan kita komunikasikan baik itu melalui WA, telpon dan seterusnya silakan kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk segera berhubungan dengan KPS masing-masing KPS diharapkan membuat grup WA masing-masing sehingga lebih spesifik komunikasinya lebih lancar komunikasinya utamanya penyampaian tentang jadwal kegiatan perkuliahan mata kuliah yang akan disajikan dosen yang akan mengajar supaya nanti akan ada pembentukan kota tingkat untuk memperlancar proses akademik yang akan datang saya kira demikian penyampaian saya kurang lebihnya mohon dimaafkan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin acara penyambutan Mabah dan kuliah umum program Pasca Sarjana semester ganjil tahun akademik 2020-2021 saya nyatakan ditutup dengan resmi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Silahkan jumpa-jumpa Silahkan jumpa-jumpa Salam untuk keluarga Salam untuk semuanya Assalamualaikum